Kalian, aku ada gift nih buat yang mau bantuin speaker, tapi yang versi bawahnya ini gak apa-apa ya? Oh iya Eh, buat bannya Beneran Iya, tegak ya mbak ya? Makasih Iya, makasih ya Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Radit Gimbal Jadi hari ini aku kedatangan Bluetooth speaker terjangkau yang harganya itu cuma Rp. 288 ribuan aja Namanya itu, eh kebalik, top hits dari Vieta Indonesia Jujur pas denger harganya sih aku udah kayak turunin ekspektasi serendah mungkin ya Karena biasanya Bluetooth speaker di harga segini tuh minim fitur dan suaranya juga standar lah, ya biasa aja Tapi overall setelah aku pakai beberapa minggu belakangan ini Nah, jadi speaker Bluetooth ini paling enggak dari segi fitur dan juga suaranya sukses bikin aku acungin jempol Ya walaupun cuma satu jempol, belum dua-duanya Karena walaupun aku udah turunin ekspektasi serendah mungkin Masih ada beberapa catatan yang mungkin bisa diimprove lagi dari speaker ini Nah, untuk unit speaker yang aku pakai sebenarnya ada kendala yang dialami Jadi kalau misalkan lagi dengerin musik pakai volume maksimal Di dalam speakernya ini, bagian subwoofernya tuh Kedengeran suara trrr, trrr gitu Kesannya kayak nggak kuat kalau dipakai muter musik pakai volume maksimalnya Dan itu kerasa mengganggu banget sih Tapi ternyata kendala yang aku alami tadi cuma terjadi di speaker yang aku pakai untuk tes review aja Untung aku dikirimin 4 speaker, jadi aku bisa cobain tes ke speaker lainnya Dan ternyata pas aku cobain, dua speaker yang warna hitam ada masalah di subwoofernya Yang bunyi trrr, trrr gitu Walaupun yang satunya tuh nggak begitu parah suaranya Dan kedua speaker lagi yang warna abu-abu Sebenarnya ini nggak ada kendala, aman, bagus-bagus aja buat muter musik pakai volume maksimalnya Jadi untuk dua speaker yang warna abu-abu ini nggak ada masalah Sedangkan yang dua speaker warna hitam justru ini yang bermasalah Jadi intinya aku tuh pengen kasih tau ke kalian kalau misalkan kalian beli bluetooth speaker top hits dari Vyata ini Dan speakernya itu mengalami kerusakan atau kendala-kendala kayak yang aku alami tadi Kalaupun bisa langsung diklaim aja garansinya Nanti tuh bakal diganti dengan speaker yang baru Dan itu gantinya tuh bisa berkali-kali selama masa garansi 12 bulannya itu masih aktif Nah sekarang kita bakal bahas kelebihan-kelebihan yang dimiliki sama speaker top hits ini Pertama aku mau bahas desainnya dulu ya Secara look kalau menurut seleraku Ini tampilannya kelihatan bagus banget Berasa kokoh ya apalagi yang warna hitam ini Untuk build quality sebenarnya standar aja Karena material speaker ini sebagian besar masih menggunakan plastik Tapi kalau digenggam bobotnya kerasa mantep dan ternyata lumayan berat Terus bagian belakangnya ini ada port yang bisa dibilang komplit Pertama ada tombol on off, lampu indikator, port micro USB, slot memory micro SD, port USB, dan auxiliary Terus bagian atasnya ada tombol-tombol Nah ini tombol M ini fungsinya untuk mengganti mode ke FM radio, mode bluetooth, atau mode pas menggunakan micro SD atau kabel auxiliary-nya Terus yang sebelahnya ini tombol untuk mengecilkan volume atau pindah ke lagu sebelumnya Terus sebelahnya lagi ada tombol play Ini untuk stop juga bisa Dan terakhir tombol untuk memperbesar volume dan pindah ke musik selanjutnya Oh ya bagian bawahnya ini juga jangan lupa dikletek ya Biar nanti kalau ditaruh meja atau tempat yang licin Speakernya nggak gerak kemana-mana Ini semacam suction cup gitu lah Supaya speakernya itu ya bisa diem aja di tempatnya gitu Lanjut kita bahas spesifikasinya Untuk koneksi bluetooth, dia udah pake bluetooth versi 5.0 Jadi indikator baterai speakernya bisa dilihat langsung dari HP Itu pun kalau HP kalian juga udah support bluetooth 5.0 Plusnya cara pairing lebih mudah dan jangkauannya jadi lebih luas Disini sih klaimnya bisa sampai 10 meter Terus baterai, kapasitasnya gede ya 1500 mAh Klaimnya sih bisa muter musik sampai 22 jam Dan charging timenya 2-3 jam Pas aku tes sih emang awet Cuman untuk charging timenya ini yang butuh waktu agak lama Kemarin pas aku cobain bisa sampai 4 atau 5 jaman gitu lah Buat ngisi baterai dari 0 sampai full 100% Nah untuk spesifikasi lengkapnya mungkin teman-teman bisa baca aja deskripsi yang ada di bawah Karena kita bakal bahas fitur yang paling menarik dari speaker top hits ini Kalau earphone TWS sih udah biasa ya Nah ini tuh speaker TWS, true wireless stereo Jadi kalau kalian punya 2 speaker top hits ini Keduanya bisa di pairing dan bakal otomatis jadi stereo Cara pairingnya juga mudah Tinggal nyalain aja kedua speakernya Terus pencet tombol M di salah satu speaker Sampai lampu birunya nanti berhenti berkedip Kalau belum ya pencet lagi aja yang tombol Mnya Pokoknya sampai lampu birunya berhenti berkedip Dan nyala terus menerus Dan kalau ngomongin soal kualitas suara Ini bakal subjektif banget ya Karena udah masalah selera dan preferensi masing-masing Buat kupingku yang masih sangat-sangat awam soal audio Yang jelas suara dari speaker ini Moantep bassnya kerasa Apalagi udah ada subwoofernya Tapi dengan satu catetan Kalau muter musik harus pakai volume yang maksimal Atau paling nggak 80%an lah Kalau cuma pakai volume 50% ke bawah Suaranya jadi standar dan bassnya tuh nggak begitu kerasa Jadi biasa aja lah Nah buat instrumen lainnya dan suara vokal Claritinya masih kedengeran seimbang di kupingku Walaupun aku saranin sih Lebih cocok dengerin musik-musik yang kebanyakan main di low Kayak reggae, EDM dan Pokoknya musik-musik lain yang banyak dominan di bassnya Kalau untuk dengerin musik yang akustik gitu Masih agak kurang ya menurutku Karena separasi suaranya berasa sedikit mendem gitu Kayak ketutupan sama suara bassnya Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi pendapatku ya Kayaknya kurang akdol kalau misalkan kalian Cuma dengerin pendapatku aja Gimana kalau sesekali kita keluar dari studio Terus tanya random gitu ke orang-orang yang nggak dikenal Gimana pendapat mereka tentang suara dari bluetooth speaker top hits ini Kayaknya bakal menarik dan Apapun pendapat mereka yang mau bantuin aku Nanti bakal aku kasih speakernya Sekalian hitung-hitung giveaway Tapi langsung ke orangnya gitu Kayaknya bakal asik Yaudah ini off-record dulu aku mau keluar dari studio Nanti kita ketemu lagi disini ya Bye-bye Oke jadi sekarang aku udah ada di Seven Sky ini Ceritanya random milih orang Nggak dikenal? Belum kenal ya mbak Gita? Kenalan dulu Feby Radit Jadi aku kan lagi nge-review speaker Viata Kayaknya nggak Abdul Kalau misalkan pas aku nge-review pendapatnya Cuma pendapatku pribadi Jadi aku mau minta tolong mbaknya Nanti dengerin Musik pake speaker ini Terus tinggal kasih tau aja pendapatnya Bagus atau jelek Tak puterin musiknya Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Oke cukup Kira-kira gimana mbak Menurut pendapat mbaknya Speakernya bagus atau jelek? Bagus sih mas Cuma kayak bassnya itu nggak terlalu Bagus tapi bassnya Nggak Gimana ya Nggak terlalu Nggak terlalu nendang gitu Iya Tapi bagus Tapi bagus Untung ukuran speaker bluetooth bagus Bagus Oke Ada pendapat lain Yang mau ditambahin? Udah sih Udah sih Oke makasih ya mbak ya Mbak Febby ya tadi Kira-kira instagramnya mau ditampilin nggak? Febby ya Underscore 0213 Salad bal Sekalian aku ada gift nih buat Yang mau bantuin speaker Tapi yang versi bawahnya ini Nggak apa-apa ya Oh iya Buat mbak ya Beneran Iya Thank you ya mbak ya Makasih Iya Makasih ya Sama siapa? Sama Alif Alif Instagramnya mau ditantumin nggak? Instagramnya MAMMD Underscore MAMMD Alif Underscore Seguh Oke Kita puterin musiknya ya Iya Sebentar ada sponsor lewat pesawat SMA atau kuliah? SMA SMA mana? SM Granal Oh SM Granal Ini Mas Paling keras Tidak Paling keras Cuma lagu kedua Sudah bisa kasih nilai belum? Kalau segitu Dimana? Berurut saya ini Ini harganya Rp288 Menurut saya Kalau harga segini Termasuk Bortis Soalnya Dengan awal Bentuk yang Sesimpel ini Maksudnya Tidak terlalu gede Terus Bisa dibawa kemana-mana Jadi bodinya simple Kalau kualitas suaranya Menurutmu bagus nggak? Bagus sih Bagus ya Lumayan keras juga Powernya ada lah ya Bass, treble, vocal Menurutmu gimana? Masuk ya Masuk ya Berarti Dari kamu Bagus ya? Overall bagus ya Overall bagus Oke Terima kasih Sorry siapa namanya? Alif Alif Bentar Karena ada bantuin Aku juga ada bingkisan Speaker bluetooth Tapi yang Ini Yang ini Ultra bass Top hits Yang ini Platinum hits Terima kasih ya Thank you ya Sudah bantuin Nanti Nanti nggak apa-apa Nampilin di Youtube Kalau mau cek Mungkin terhadap dikembang Oke Thank you ya bro Oh iya Kalau untuk nonton film Juga masih berasa enak kok Cuma karena ini speaker bluetooth Ya memang masih ada sedikit delay Tapi selama aku pakai Si delay-nya Dikit banget Dan nggak begitu mengganggu Kalau nggak mau delay Ya pakai aja Kabel upsellery-nya nih Kan disediain Di bagian belakangnya sini Tinggal colokin aja Ke TV Atau ke HP kalian Nah jadi itu alasan Kenapa Vieta Top Hits ini Bisa bikin aku Acungin jempol Karena fitur dan suaranya Udah memenuhi ekspektasiku Dan harganya juga murah Tapi kalau kalian merasa Harga segini Masih terlalu mahal Solusinya ada Di bluetooth speaker Yang satu ini Namanya Platinum Top Hits Harganya lebih terjangkau Cuman Rp188.000 Untuk fiturnya Hampir sama Udah support Bluetooth 5.0 Ada slot micro USB Port USB Port auxiliary Dan mode FM radio Paling yang jadi Pembeda disini Baterainya lebih kecil Kalau di Platinum Hits ini Kapasitasnya Cuman 1200 mAh Ultra bassnya Juga cuman 5W Walaupun tetap Masih ada Subwoofer-nya Tapi yang jelas Suara bassnya Nggak semantep Speaker yang Top Hits Terus pembeda lainnya Di bagian desain ya Ukurannya lebih kecil Dan bobotnya Lebih ringan Walaupun Sama-sama pakai Bahan plastik Tapi build quality speaker Platinum Hits ini Kerasa Nggak semantep Yang top hits Oke segitu aja Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian Semuanya yang udah Nonton videonya Sampai selesai Semoga informasinya Bermanfaat Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa